Penyelidik Polda Metro Jaya akan memanggil finalis Miss Universe Indonesia 2023 dalam dugaan pelecehan di acara tersebut, sementara Menparek Raff Sandiaga Odo meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Polda Metro Jaya terus menyelidiki dugaan pelecehan dalam ajang kontes kecantikan Miss Universe Indonesia 2023. Dalam waktu dekat, penyelidik Polda Metro Jaya akan memanggil korban untuk dimintai keterangan. Dalam penyelidikan kasus ini di Reskrimum, Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Hengki Haryadi menyebut akan melibatkan saksi ahli termasuk digital forensik terkait laporan dugaan pelecehan dalam acara Miss Universe 2023. Dalam waktu dekat, kita akan pereksa korban dulu, kemudian telapak kita akan pereksa. Apabila ini memenuhi nelik ataupun perbuatan pidana, tentunya akan kita tidak lanjut sampai menemukan siapa tersangka. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menerjunkan tim untuk menangani dugaan pelecehan seksual terhadap peserta Miss Universe Indonesia 2023. Sebab, menurut Sandiaga, ajang seperti ini merupakan bagian promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang harus dilaksanakan dengan baik. Sebelumnya, polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara dalam kasus dugaan pelecehan yang dialami oleh peserta ajang kejadian Miss Universe Indonesia 2023. Sementara terkait korban yang mengalami trauma, Kolda Metro Jaya akan bekerjasama dengan Kementerian PPA untuk melakukan pendampingan. Dari Jakarta dan Surakarta, Jawa Tengah, Ayan News melaporkan. Terima kasih telah menonton!